Nah, apa sih yang Lek Mono maksud dengan top no kenas ini, Lek? Nah, disini baut ini kan ada rumah bautnya Nah, rumahnya kan posisinya disini Saya tak cabut, eh Nah, posisinya kan disini, ya Lek? Nah, ini, ini bisa bergeser apabila Oke, selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lek Mono Oke, Lek, kali ini Nah, buat teman-teman yang pengen tahu dari kelanjutan kemarin itu Yang menggunakan askruk dan blok siema Coba kita dengarkan dari suaranya Sekarang kita lihat saja Kita lihat saja Nah, ini adalah yang kemarin Ini menggunakan rangka nyile Nyile, tiba-tiba sejauh ini nyile Minjem, ini minjem rangka ya Kita nyalakan dulu, ya, Ntel? Teras sama cabut, Ntel Nah, sekarang Kita perhatikan Disini memang suara halus, ya, suara halus Tetapi Lek Mono tidak berani menjamin Tidak berani menjamin dari lari motor ini Kenapa? Karena gini, loh Dengan askruk, setruk yang sama Misalnya, sama-sama setruk Tapi dengan tipe askruk yang berbeda Dan tempat setruk pembikinan yang berbeda Itu akan membuat lari motor berbeda juga Nah, itu menjawab pertanyaan di kolom komentar Ya Dan ini Jajah, belayaran saya telah jis Tolonglah jis Belayarnya saya telah jis Oke Dan sekarang WC Black Nah, sekarang Lek Mono akan menjelaskan sedikit Pasti di video ini Akan ada bunyi cetak-cetak-cetak Seperti itu, ya, bunyi kasar Nah, itu diakibatkan dari mana Dari sini Loh, ini kayaknya rantai ini, oleh Motornya kayaknya rantai ini, gitu Nah, cetak-cetaknya itu dari sini goyang, loh Gak ada rantai-nya Dan Lek Mono tidak bisa mencoba dari motor ini Karena gak punya rangkanya, ya Ada rangka, tapi Nafgiri masih kepakai Jadi Lek Mono tidak bisa mencoba Ini semua saya kembalikan seperti awalnya Dari awalnya Kemudian Lek Mono hanya mengobati dari Ngebul Nah, Ngebul sekarang sudah aman Ngebul sudah aman Nah, untuk pemasangan Untuk pemasangan Di bagian kopling itu prinsipnya sama Itu sudah ada di video Lek Mono Di bagian CB merah Itu Lek Mono sempat memvideokan Oke Nah, untuk suara kemrotek-kemrotek itu Ini, terus ini Ini gak ada Bautnya ini gak akan misalkan, loh Loh, geser semua Oke Jok Oke, dan sekarang Di sebelah kita ini juga ada motor Amit Ngebul, Lek Di sebelah kita ini ada motor, Lek Nah, ini untuk jarak tempuh Itu, jadi Kilometer ini sampai mentok Kemudian balik lagi sampai Rp19.000 Dan akhirnya turun mesin Nah, dikarenakan turun mesin kenapa Dia itu kehabisan Oli, Lek Untuk metik-metik Rata-rata untuk injeksi itu Oli memang sangat perlu diperhatikan Tetapi, pada intinya semua motor itu sama, Lek prinsipnya Dia itu pelumasan harus diperhatikan Oke, sebelum mesinmu brodol Oke, sekarang kita kontak saja Jadi, motor ini Motor ini Yaitu speedonya ini sampai mentok 0 lagi Kemudian balik Rp19.000 kembali Sampai Rp19.000 Turun mesin gara-gara Si Olinya itu kehabisan Oli, Lek Nah, ini untuk teorinya Memang Tidak boleh Meng-onkan kontak Di waktu Pretelan Tapi, tidak ada urusan Karena masih ada scanner Scanner tinggal ngereset selesai Kalau reset manual Lek mohon juga belum pernah Kalau di Scanner itu sendiri Itu terlihat, ya Dari bekas-bekas File-file Atau kalau misalnya Memory itu File sampah itu Terlihat semua di situ Oke, dan Kita lanjutkan Di sini ada motor CB Warna hitam CB motor Warna hitam Nah Ini disuruh ngapain Lemur juga gak tahu Kita tanyakan saja Nah, sama-sama punya Oke, dapatannya Ini CB-mu kalau ngapain, ya, mas? Eh? Harusnya ngebul Kok ngebul juga Motornya Terus, kalau apa? Kalau Topik geser Topik geser Terus Terus Berbet Berbet Terus Nek isu Dinyalanya Angel Angel Oke, oke Wah, kayaknya Menyakit deh Oke, dan Lemono mencoba Membenarkan dari CB Kita coba Bungkar nanti Tapi Lemono akan Membongkar dari Keseluruhan motor Keseluruhan motor Nah, untuk menjawab Pertanyaan Untuk menjawab Pertanyaan Lemono menyarankan Setruk berapa Dan menggunakan Piston berapa Gini, Lek Pada dasarnya Kalau untuk Setrukan sendiri Setrukan sendiri Setruk yang sama Itu sudah Lemono jelaskan tadi Setruk yang bersama Itu tidak berpengaruh Pada lari Maksudnya gini Setruknya sama-sama 66 atau 68 Sama-sama 68 Dia itu akan berbeda lari Apabila dia itu Berbeda produk Dan berbeda bahan Jadi Alasannya Setruk itu Tinggal penataan Semuanya tinggal penataan Kalau misalnya produk Askruk yang tipe A Itu Apa saja yang perlu dirombak Itu Harus mencoba dari motore Lemono akan mencoba dari motore Apa yang perlu dirombak Jadi Lemono tidak bisa menebak Itu Yang kurang di bagian mana Yang salah di bagian mana Kecuali mencoba dari motore Itu untuk Penyakit-penyakit Yang susah ditemukan Tetapi Kalau untuk penyakit pada umumnya Lemono siap menjawab Oke Oke Sekarang sudah jam malam Kita waktunya melanjutkan Dari CB hitam tadi Yang penyakitnya banyak banget Tetapi Lemono terpaksa turun mesin Kita turun mesin Dan Kita bahas nanti Apa yang Lemono maksudkan Di video Di thumbnail depan itu Dengan judulnya itu ya Tapi Jangan lupa Kiki opone Selalu ngopi Kopi bandul Kopi bandul Kopi rasa nanggung Nanggung Bicet Ngopi sekelas Kopi bandul Kopi bandul Ya iya Kutu produk Lemono Oke Di bagian mesin ini Apa sih yang perlu Tips dari Lemono Yang perlu kita perhatikan Oke Sekarang Sekarang bisa kita lihat Paking yang berwarna biru ini Ini tidak menjelekan Dari suatu produk ya Tetapi Paking biru ini Akan mudah sekali leleh Ya akan mudah sekali leleh Paking yang biru ini Ini mereknya apa Lemono juga lupa Pokoknya yang warna biru ini Ini gampang sekali leleh Ini sekali pasang Kemudian Baru dipasang Kemudian langsung dibongkar Dia itu langsung Tidak bisa dipakai Kalau dipaksa Dia itu akan Apa ya istilahnya Cemet Loh leleh Bahasa Indonesia Penyet Bukan tempe penyet Oke leleh Dan sekarang Kita mengarah Ke bagian blok Nah Di sini Bisa kita lihat Di bagian blok ini Itu kalau tips Dari Lemono Apabila kalian itu Sudah Intinya merombak Ataupun Intinya untuk Penambahan Paking yang double Paking kertas yang double Itu Berarti sudah dilakukan Perombakan Di dalamnya sini Nah Apa sih tips dari Lemono Oke Sekarang Untuk paking Paking jenis kertas ini Ya Paking jenis kertas ini Apabila Di double Di bagian bawah Sini Maka dia itu Tidak akan kuat Oke Biarpun dia itu Diberi lem Memang jangka Pendeknya itu Tidak apa-apa Aman-aman saja Nah lama-kelamaan Yang terjadi apa Seperti motor ini Lek ya Didukung dengan Paking warna biru ini Justru Paking ini akan Mimpas Oke Dan keluar oli Di bagian sini Dia itu Keluarnya dari Jalur oli Yang bagian Mengarah ke Bau junduk Yang mengarah Ke noken as ini Oke Dan sekarang Untuk paking double Paking double itu Memang Lemono tidak pernah Menyarankan ya Untuk paking double ini Ini karena jangka panjangnya Dia itu Berefek Bermasalah Akan bermasalah Dikarenakan Dia itu akan Mimpas Ataupun cemet Oke Penyet ya Bahasa Indonesia Mungkin Dia itu akan Cemet Nah Sehingga Di bagian piston itu Akan naik sedikit Nah Itu nanti akan Bermasalah dengan Tataan awal Itu kalau Lek mono pribadi Nah Tipsnya bagaimana Lek Tipsnya adalah Usahakan Untuk paking Di bagian kertas ini Itu satu saja Cukup Satu Oke Nah Kalau misalnya Pistonnya itu Kurang paking Seperti apa Lek Di bagian atas ini Kan ada paking kop Lek Di atas ini Ada paking kop Yang plat besi Ada plat besi Di bagian atas ini Itu yang Didouble Di bagian atas Daripada Yang di bagian Bawah sini Itu Nanti akan Terjadi Mimpas Alangkah Baiknya Itu Kita Double Yang di bagian Seng atas Plat Seng Di bagian atas Ini karena Sangat susah Sekali Mimpas Untuk Seng itu Sendiri Apalagi Untuk Yang bekasan Itu kan Sudah rata Kalau baru Kan masih Ada Lekuannya Nah Kalau untuk Bekas Itu kan Sudah rata Itu tinggal Diberi lem Dan Didouble Maunya Berapa Tinggal Tempelin Di bagian Atas Ini Itu akan Lebih aman Dari Dari Penataan Mesin Awal Tidak Tidak Akan Berubah Posisi Sebeda Seperti Yang Dipaking Di kertas Ini Pasti Akan Berbeda Posisi Saat Ini Enggak Lama Ini Motor Ini Habis Ganti Piston Katanya Itu Belum Ada Dua Bulan Tapi Penyakit Sudah Ngebul Sudah Banyak Macem Dari Penyakit Oke Dan Sekarang Kita Lanjutkan Apa Yang Dimaksud Dengan Top Noken As Yang Lekuannya Maksud Alah Yang Lekuannya Maksud Dengan Top Noken As Adalah Sekarang Tak Puter Oke Disini Disini Adalah Posisi Piston Piston Itu Kalau Di Atas Itu Kan Tanda T Ini Mengarah Ke Tandanya Ini Ini Berarti Top Ini Tandanya Adalah Piston Posisi Di Atas Nah Untuk Noken As Sendiri Saya Tak Bunkare Oke Sekarang Tak Buka Dulu Oke Kita Buka Dulu Di Bagian Noken AC Nah Disini Disini Mungkin Jarang Sekali Dibahas Ya Jarang Sekali Dibahas Mungkin Ya Karena Lemono Gak Tahu Juga Perkembangan Dari Youtube Dan Dari Teman Teman Mekanik Itu Seperti Apa Nah Pokoknya Yang Datang Ketempat Lemono Yang Tak Atasin Yaitu Seperti Itu Jadi Fokus Kepelanggan Lemono Juga Dan Fokus Bikinin Video Buat Teman Teman Juga Nah Itu Pertanyaannya Apa Itu Lemono Bikinkan Video Disini Nah Kita Buka Dulu Oke Nah Ini Memang Betul Bergeser Oke Ini Memang Betul Bergeser Nah Dibawah Sini Itu Kan Tandanya T Dibawah Sini Tanda T Ini T Lurus Ke bagian Ini Berarti Posisi Piston Benar Benar Di Atas Dan Sekarang Kita Lihat Posisi Noken As Geser Satu Gigi Itu Memang Betul Dari Mas Tadi Tetapi Apa Si Yang Ingin Lek Mono Bahas Tentang Noken As Ini Noken As Dikatakan Geser Geser Itu Bukan Yang Giginya Ini Dengan Antara Ini Jadi Bukan Top Nya Yang Ini Top Nya Rantai Ini Dengan Yang Top Nya Magnet Ini Nah Yang Lek Mono Maksud Adalah Lek AC Eh Tentang 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 Terutuk Ini Apa Ini Video Tentang Memper Apaluan Satu Apaluan Memang Negang Palu Sembilangan Ada tekanannya Khusus Oke Saya Tentang oke sekarang sudah kondisi terbuka dari mesinnya oke sudah terbuka dari posisi noken AC lemono akan menjelaskan sedikit disini kebanyakan yang sering ke tempatnya lemono itu motornya entah berat intinya seperti ini lemono bilang lemono sering balesin bahwa kalau semuanya sudah oke itu top nokennya geser mas tolong dilihat top nokennya tetapi dia bilang aman nah begitu ke tempatnya lemono apa yang terjadi ini top ini top ini memang benar-benar posisi di atas dan yang top magnet top magnet ini juga benar-benar pada posisinya nah apa sih yang lemono maksud dengan top noken AC ini leh nah disini baut ini kan ada rumah bautnya nah rumahnya kan posisinya disini saya tak cabut nah posisinya kan disini nah ini ini bisa bergeser apabila apabila mesinmu ini sudah dilakukan perombakan leh intinya disinya itu kan otomatis kalau sekarang kan banyak yang besar-besar di dalamnya ya leh setruknya tinggi bisanya besar seperti itu ya leh si noken AC ini bisa bergeser dari noken AC nya ini sendiri jadi ceritanya seperti ini ini noken AC kalau sama dudukan rumah bautnya ini ini bisa bergeser leh kalau ditelanjangin modelnya seperti ini nah ini kalau model ditelanjangin itu modelnya seperti ini leh nah modelnya itu kalau dicopot gigi ini ini asnya ini apa ini tempat bautnya ini tempat baut gigi ini bisa dilepas nah dia itu bisa bergeser misalnya topnya seperti ini ya misalnya misalnya topnya seperti ini oke misalnya topnya seperti ini dia itu bergeser sedikit saja set dan dia itu masih posisi top nah kalau kita ngikutin dari top ini otomatis yang noken AC nya ini bergeser mudah-mudahan yang leh mau masukkan paham ya leh nah jadi saya mau ulangi sekali lagi kalau kita ngikutin dari top sini tetapi tidak punya pakem di bagian daerah noken sama rumah baunya ini maka yang terjadi apabila si noken AC ini topnya misalnya misalnya disini dengan lurusnya sini misalnya apabila dia bergeser set nah bergeser seperti ini dan kita mengikuti dari rumah baunya ini ini kan misalnya posisi lurus dari bawah lurus gini ya giginya kita mengikuti dari ini maka yang terjadi apa yang terjadi justru noken mu ini berpindah ataupun bergeser posisi tetapi untuk top rumah baunya ini tetap leh dia itu tetap tetapi yang bergeser adalah ini liftnya ini pun bergeser dikarenakan dia itu bisa bergeser seperti ini nah itulah yang leh mono maksud dengan top noken AC oke jadi solusinya dicabut noken AC terus dilihat nah itu bagaimana ataupun patokannya apa untuk puterannya ini atau arahannya ini tolong cek video leh mono yang di bagian penggantian klaker noken AC GL itu sudah leh mono videokan mungkin ada setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu oke oke leh dan sekarang dan sekarang kita lanjutkan apa sih yang terjadi apabila apabila si ini packing kertas ini diberikan dipaksa dikasih disini yang terjadi adalah saat saat si packing ini mimpes jet otomatis si tekanan ini ini kan misalnya seperti ini ini kan disetut dari sini apabila disetut dia itu bergeser nah modelnya gini leh cerita nih nah misalnya awalnya pas ya awalnya pas terus ditekan dari setut ini maka yang terjadi dia itu bergeser nah bergeser seperti ini leh nah biarpun sedikit biarpun sedikit banget biarpun sedikit banget dia itu akan tetap berpengaruh pada motor kenapa karena biarpun sedikit karena lift ini biarpun sedikit dia berpindah ya leh seperti noken as papas noken as papas itu harus benar-benar top apabila tidak top maka dia itu dari motor ini rasanya akan berbeda itu bukan berarti salah dari noken asnya tetapi pergeseran dari rumah gigi ini sendiri oke leh karena beberapa di kolom komentar itu banyak yang berkomentar ya leh sudah top leh sudah top tolong karena menggunakan noken as papasan tipe ABC dan sebagainya itu jawaban limono cuma satu cek top noken as nah yang limono cek top noken as itu adalah antara rumah baut gigi ini rumah baut ini dengan noken asnya bukan dengan gigi sentrik atas dan bawah oke bukan gigi sentrik atas dan bawah tetapi top noken as nah itu menurut limono seperti itu ya dan sekarang kita lanjutkan sentrik atas dan sentrik bawah itu berbeda-beda maksudnya apabila di dalamnya sini ini kan posisi piston di atas kita gambarkan saja posisi piston di atas nah TMA seperti ini oke posisi TMA piston posisi di atas tetapi gigi yang sentrik di bawah ini kan juga bisa digeser-geser itu juga bisa bergeser nah biarpun antara magnet ini pas dan kemudian di bagian atas ini pas itu belum tentu pas kenapa dikarenakan disini ada setut sehingga kita setut ngepasin di atas yang di bagian gigi sentrik bawah ini mungkin bisa jadi terjadi geser kenapa karena kita sudah banyak melakukan lepas pasang mungkin ganti setang mungkin dilakukan stroke up dan sebagainya intinya apabila ini menggunakan daleman yang lebih besar ataupun stroke yang lebih tinggi otomatis kerjanya dari si rantai ini lebih berat lebih ngoyol bahasa jawanya seperti itu lebih berat nah itu bisa mengakibatkan si gigi sentrik bagian bawah ini gigi sentrik bagian bawah ini bisa terjadi geser apa kan yang banyak sekarang kan diganti giginya series itu itu untuk pemasangan biasanya dari tukang bubut itu pas rata-rata oke tetapi dia itu bisa bergeser sendiri nah itu cek top gigi bagian bawah cara ngeceknya gimana cek video Lek Mono tentang pemasangan gigi sentrik bagian bawah secara manual itu sudah Lek Mono bikinkan video beberapa tahun yang lalu tinggal dicari oke dan sebetulnya untuk keseluruhan bodi motor ini bagian komponen mesin ini Lek Mono sudah memvideokan tinggal ngaca-ngaca karena jumlah video Lek Mono itu 300an lebih lah sudah Lek Mono videokan nah penyakit-penyakit dari motor itu saling berkaitan ya Lek saling berkaitan rusak satu semuanya ikut ngefek bersuara satu di bagian kop belum tentu yang bermasalah di kop jadi bagaimana Lek kita harus teliti ngecek motor dan suaranya itu kemelitiknya di bagian mana dan yang bermasalah itu motornya itu kenapa bisa merebet atau bisa pagi susah dinyalakan dan sebagainya banyak hal itu bisa disebabkan dari salah satu komponen motor ini tetapi semuanya ikut terkena pengaruh dari mesin karena mesin ini dengan pengapiannya juga itu berkesinambungan tidak boleh error salah satunya oke ya segitu aja terima kasih salam gubratoli dari Lek Mono di kopimu lagi siap siap ngopi semangat bacan selamat menikmati